Mau lanjutin lagi, Insya Allah tahun depan. Cari jodoh kapan dong? Insya Allah dikasih Allahnya dia kapan. Oke, nah kebetulan ini ada rubifikasi artikel yang membuat orang penasaran banget. Artikelnya ini kan tiba-tiba cekrek-cekrek ya. Bismas-Fes kepergok jalan barang Alika. Pacaran, tanda tanya. Memang gitu kamu lagi jalan kemana sih itu? Aku lagi jalan ke, jadi ada festival film Jepang gitu. Kartun di salah satu malu Jakarta. Terus sebenarnya, jadi aku sama Bisma itu tuh kita berempat sebenarnya. Kayak apa ya, bahasanya anak SMP banget sih. Nge-geng. Siapa aja kamu Bisma? Aku Bisma, Ivi, Ivi Bling sama Iva Fahir. Terus itu tuh sebenarnya gengnya itu terbentuk. Karena ada satu masa, kita tuh semuanya sama-sama kontak Kak Iva di saat yang bersamaan. Makanya dia langsung bikin grup. Kayak, woy lo tau gak sih kalian semua tuh kontak gue di saat yang bersamaan. Oh Iva cucok ya, banyak yang ini yang mencari ya. Langsung bikin grup. Iya, nah harusnya tuh kita ke tempat itu tuh rame-rame. Tapi? Tapi kemarin Kak Iva lagi sibuk bikin musical kan. Lagi sibuk musical jadi gak bisa. Terus si Ivi udah kesana sama temennya duluan. Jadi hari itu udah dia gak datang lagi? Ya udahlah. Jadi tinggal kamu berdua? Ya udahlah sebelum abis tuh festival, mendingan yaudah kesana aja. Jadi emang gak ada apa-apa antara kamu sama Bisma? Gak ada. Bisma kalau gitu sama siapa sekarang? Wah aku gak tau ya. Itu kayaknya bukan aku deh yang harusnya bilang. Dan ternyata kamu tuh udah kenalnya lama juga ya sama Bisma? Lama-lama. Soalnya kan kita kan sesama girl band dan boy band ya. Jadi ketika lagi eranya kita tuh sering ketemu di satu acara gitu. Dan sering bikin cover-coveran. Coba kita lihat ini salah satu covernya. Jadi mereka itu udah mesra dari tahun 2015 ya. Oke coba kita lihat kayak apa yang berikut ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kau udah nonton ya teman-teman covernya. Ini tuh aku tadi ada. Ini tuh aku tadi ada. Eh kenapa gak bikin duit aja sih next project itu. Berdua sama Bisma ngomong lagi rame. Belum lagi rame. Belum sempet waktu itu tuh mau bikin project single actually bareng. Tapi waktu itu sempet kepotong schedule aku. Akhirnya aku keburu bikin single religion. Bagi sama video waktu itu. Oh. Coba sama Bisma deh. Kayaknya. Kayaknya bisa ya. Lumayan lah. Selusananya lagi oke. Lagi oke. Lagi oke. Terus dia sekarang lagi masih suka konten-konten sama Bisma. Kan segeng. Coba-coba dong telepon Bisma. Ya kita telepon Bisma ya. Halo Bisma gitu ya. Selamat loh. Kita belum ngasih selamat loh. Dia menang apa sih festival film apa? Indonesian Movie Awards ya. Ya oke. Terus jadi dia mau jadi penyanyi atau pemain film. Terus gue barusan kayak ngeluarin HP dari bawah sini emang bener-bener gak bisa tinggal apa ya. Aku juga masih ada HP kok disini. Ini beneran kita telepon nih. Telepon. Gue udah nelfon beneran sih. Iya bener-bener. Bilang dulu sama dia. Jangan ditutup. Ada sinyal gak sih? Ada. Eh gak tau. Ada gak sih? Gak ada nada sambungnya. Oh iya. Gak ada nada sambungnya. Eh ada ada ada. Angkat dong. Bisma angkat dong Bisma. Aku tau kok bisa nonton aku. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Hai. Lagi dimana? Lagi di Pangandaran. Pangandaran. Ngapain? Aku bekerja. 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 Bilang ada karus. Disini lagi ada Ibu Fanny Rose. Assalamualaikum Bisma. Waalaikumsalam. Eh Bisma kamu sombong deh kesini dong sekali-sekali. Eh Bisma selamat ya. Kemarin dapet penghargaan Indonesia Movie Awards. Terima kasih. Tuh foto udah lama banget loh. Terima kasih banyak angkat Fanny. Eh jadi kamu sekarang lebih enjoyment film atau nyanyi nih? Atau joget? Karena baru beres film dan bakal rilis tahun ini. Film kayaknya nutup tahun film ya. Maksudnya film tuh kayaknya nutup di tahun ini. Sekarang mau fokus ke musik lagi. Oh saya musik. Terus proyek kamu ama Smash gimana itu kabarnya? Kau? Ama Smash baik-baik saja. Tapi nadanya tinggi yang baik. Baik saja. Oke. Ini lagi sama Diki juga baik-baik. Oh kamu lagi sama Diki. Oke. Eh ngomong-omong kan itu temen kamu Ilham udah mau nikah nih tahun ini. Wow. Jadi terus kalian datangnya pake ada ini seragam khusus apa gitu? Emang cewek. Kayaknya mau pake seragam sekolah ala-ala waktu cewek-cewek. Oh gitu ya terus nyanyi ya. Eh ini kan lagi ramai tuh kabar kamu katanya sama Alika datang bareng berdua. Ya gimana dong? Gimana dong? Gimana kalau dijadiin aja lah Bisma? Masalah ya. Lo tuh kok gimana? Kok pasti gimana gimana? Gimana orang-orangnya kenal dari jaman kapan itu dasar aja. Oh dikenal dari jaman kapan? Eh menurut kamu Alika tuh orangnya kayak gimana sih Bisma? Iya loh. Alika sangat tergantung sama Mama. Oh ada videonya. Eh baru tau gue. Oh terus terus terus. Eh Andi Lambe itu. Eh maaf. Itu ada videonya loh. Ada videonya loh. Ya udah tau gue. Oh iya iya Kak. Karena harusnya ngajakin temen yang lain Kak. Oh iya. Oh iya. Kan kamu udah temenan lama sama Alika. Kenapa gak jadian aja sih kan sama dua. Kayaknya kita udah terlalu tau deh. Jelek-jeleknya. Udah terlalu tau jelek-jeleknya. Iya. Kok ngelomporin sih. Kok ngelomporin sih kok. Gimana tuh. Kamu lagi di pengadaran sama Diki ngapain? Bikin film atau nyanyi atau apa? Enggak. Lagi jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Jalan-jalan. Lagi di sini. Bekerja-bekerja. Bekerja. Yaudah kalian kali jalan-jalan sama aku ya Bisma ya. Jangan-jangan. Ya siap. Aku udah jinak kok. Aku udah jinak. Berdua sama Alika deh jalan-jalan ya. Oke. Yaudah. Bisma thank you very much ya. Mudah-mudahan sukses terus. Nah itu suaranya bagus ya. Kita tunggu duet mereka lah ya berdua ya. Oh gini orang. Next kita minta kamu untuk mendeskripsikan foto. Oke. Deskripsi foto. Ini adalah foto seseorang Toba. Jelaskan. Kalau kamu ketemu sosok ini. Apa yang terlintas sekali di benak kamu? Set. Oh hey Kevin Aprilio. Terakhir ketemu Kevin kapan? Terakhir kali tuh waktu itu kita diundang ke premier film. Terus dia datang sama pacarnya. Jadi itu terakhir kali kita ketemu. Visi, visi. Ya. Terus kamu gak follow-followan ya Instagram sama dia? Enggak. Kenapa? Kurang asik Instagram dia. Soalnya dia kurang sering update. Oh iya bener juga sih. Eh seandainya kamu ketemu Kevin lagi terus Kevin bilang gini. Alika aku mau bikin gelband lagi. Bergabung yuk sama aku. Mau gak? Sama siapa aja. Girlbandnya. Oh penting ya sama siapa aja itu ya? Oh penting penting. Sama yang kemarin juga? Oh ya boleh sih. Kita maksudnya boleh untuk bikin project bareng lagi. Tapi kayaknya kalau jadi gelband lagi kan semuanya udah pada punya kesibukan masing-masing nih. Ada yang punya anak lagi. Jadi kayaknya. Ada si Rahel. Yang namanya Rahel tuh udah punya anak. Serius? Udah. Si Elma gimana? Elma. Ya entah. Berkarir lah dia juga kan. Dia sekarang jadi host, nyanyi. Enggak sih terakhir kali kita ketemu tuh di bulan Agustus. Agustus. Oh ya ampun ya ampun. Jadi udah lama banget gak halo-halo sama yang lain-lain. Ya lumayan. Ini kita undang satu lagi ya. Satu lagi bintang tamu kita di sini. Apakah dia juga cocok untuk menjadi anggota girl bench? Apakah dia kita lihat profilnya berikut ini? Dian Ayu Lestari lahir di Sorowako 19 Juni 1986. Ia memulai karir sebagai news anchor di tahun 2007. Dan namanya mulai dikenal setelah ia menjadi salah satu pemain di acara Sketsa Trans TV tahun 2009. 8 Juli 2012, Dian Ayu menikah dengan Ananda Omes dan telah dikarunai dua orang anak bernama Embun dan Langit. Sebelum melahirkan anak keduanya Langit, Dian sempat mengunggah foto lamanya dengan sang suami Omes saat menghadiri pernikahan Andara Early di tahun 2011. Dalam postingan tersebut banyak yang berkomentar dan memuji kecantikan Dian yang terjaga hingga saat ini. Lantas bagaimana cara Dian Ayu merawat kecantikannya? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kamu pernah hamil ya waktu itu terakhir ya? Alhamdulillah saya mungkin betelur kali ya. Badannya gini-gini aja nyebelin banget. Kamu kayaknya juga bakalan begitu ya besok ya? Dia juga nih kayaknya nih. Oke semoga ada ya. Amin, 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 amin. Oke ini ada rumpifikasi artikel buat Dian Ayu bunyinya adalah sek! Ceritanya sulit istri Ananda Omes melahirkan anak kedua. Katanya waktunya emang lebih sebentar dibanding anak pertama. Tapi sakitnya itu. Luar biasa sih. Kamu apain Omes waktu itu? Diteriak Omesnya sampai nangis. Nangisnya itu tapi karena dia tuh gak ngerti mau ngapain gitu kan. Karena ini memang ternyata kalo kata orang bilang udah pernah ngelahirin pasti gampang lebih cepet keluarnya gitu kan. Ternyata ya 18 jam juga. Terus pake acara pecah ketuban gitu. Iya pake acara pecah ketuban yang sebelumnya enggak, yang umbun enggak kan. Jadi paniknya tuh udah beda kayak belum pernah ngelahirin. Jadi Omes nangis itu pada saat bukaan berapa dia nangis? Karena saya pake induksi akhirnya. Oh itu panik yang bikin sakit ya? Yang luar biasa kan. Dokter udah bilang ini sakitnya akan berkali-kali lipat dari kontraksi normal. Yang sebelumnya. Yaudah. Jadi yang... Ini nangisnya gimana contohnya? 11 jam. Mereka tuh udah sampe amrik tuh kalo naik sawah. Ya ini masih jaim juga kan. Banyak orang. Jadi dia cuma menditikan ayam mata. Oh si El. Gitu. Terus kamu gimana? Ini kadang-kadang kamu. Enggak. Allah wakbar. Aduh. Sakit banget. Tidak wakbar. Terus abu dikasih kado apa Omes? Setelah yang berikutnya jalan kemana-mana. Setelah mirupi. Scene 2, adok. �2, adok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.